Intro Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-66, Universitas Pajajaran menyelenggarakan acara UNPAD bergerak yang dibuka pada 1 Agustus 2023 di Stadion Jati Universitas Pajajaran. Acara ini dibuka dengan kegiatan alut-alutan atau jalan santai yang diikuti oleh seluruh dosen dan tendik yang mewakili masing-masing unit kerja yang ada di UNPAD. Ketua UNPAD bergerak Dr. Ahmad Hidayat berkata, UNPAD bergerak tahun ini berbeda dengan tahun lalu karena seluruh kegiatannya dilakukan secara luring. UNPAD bergerak tahun ini full luring. Kalau tahun kemarin kan kita masih ada pandemi COVID-19 sehingga dilaksanakan secara hybrid. Ada olahraga secara online dan ada olahraga secara luring. Kalau sekarang semua luring. Cabang olahraga yang dipertandingkan ada empat, bola poli, kemudian sepak bola, bulu tangkis, dan tenis beja. Dengan bertembakan unggul, harmoni, dan berdampak, Rektor UNPAD Profesor Rina Indi F2T berharap Bias Natalis UNPAD ke-66 ini dapat membangun kekompakan antar seluruh sifitas UNPAD. UNPAD sekarang semakin maju menuju keunggulan. Apa itu keunggulan? Kualitas yang sejati. Kualitas yang terus-menerus, kita bisa menunjukkan kelebihan kita. Itulah unggul. Mudah-mudahan kalau kita kompak, bersatu, sinergi, maka unggul bisa dicapai. Nah UNPAD bergerak ini untuk menyamakan kekompakan. Setelah dibuka secara simbolis dengan penyalahan obor oleh Rektor UNPAD, kegiatan dilanjutkan dengan eksibisi pertandingan sepak bola antara tim UNPAD dan mitra perbankan. Jadi dalam rangkaian DS ke-66 UNPAD jajaran, salah satunya ada UNPAD bergerak. Nah dalam pembukaan UNPAD bergerak ini, ada pertandingan eksibisi antara UNPAD jajaran dengan mitra perbankan. Pertandingannya tidak mencari menang. Kalaupun menang, syukur. Yang penting menarik, ada persahabatan. Dan ini yang pertanding adalah para pimpinan UNPAD jajaran dengan pimpinan perbankan mitra strategis 4 di lingkungan Jatirangot dan juga di wilayah. Saya kira menarik, yang penting persahabatannya. Bukan menangnya, gitu ya. Dan juga seperti aktivitas, serta bagaimana menjalin kerjasama yang cukup alat antara UNPAD dengan mitra strategis tadi. Dengan total 4 cabang olahraga, UNPAD bergerak akan dilaksanakan dari 1 Agustus hingga 6 September 2023. Dari Jatinanggur Sumedang, Nazila Mahira, Adinda Alia, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!